Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Andrey Rismadian Di video kali ini saya akan membahas tentang overhead, shadow overhead sebelah kiri teman-teman Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman Agar saya bersemangat membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman Oke, terima kasih teman-teman Jadi, di video kali ini saya akan membahas atau memberikan tips ke teman-teman Ketika mendapatkan overhead sebelah kiri Ada dua metode, yaitu yang pertama Itu untuk dasar teman-teman Metode yang untuk dasar ini ketika mendapatkan boli overhead sebelah kiri Jadi, yang metode kedua itu untuk yang sudah mahir di metode pertama Bagaimana latihannya? Mari kita simak teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk teman-teman di video yang pertama, metode pertama Itu digunakan untuk latihan dasar Agar teman-teman bisa terbiasa memutar pinggul Untuk mengambil bola overhead Oke teman-teman, mari kita lihat dari sudut yang berbeda di metode kedua ini teman-teman Mari kita simak videonya Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, jadi di metode yang kedua ini Ini berbeda dengan metode yang pertama Yang metode kedua itu kaki kanan kita putar ke belakang gini menyerong Lalu setelah sampai belakang kita loncat kaki kanan berputar ke depan teman-teman Seperti itu Berbeda dengan metode yang pertama Yang pertama itu hanya dasar saja Agar terbiasa teman-teman memutar ke arah overhead sebelah kiri Jadi yang pertama itu hanya jingkat-jingkat seperti ini Biasanya jingkat-jingkatnya itu dua kali atau tiga kali teman-teman Supaya maksimal, mendapatkan hasil maksimal ketika latihan Kalau sudah bisa terbiasa yang di metode pertama Teman-teman bisa melakukan yang di metode kedua Agar lebih maksimal dalam latihan Seperti itu teman-teman Sebelum mengakhiri video ini Jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman Agar saya bersemangat membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh